Orang tua kami akan berlibur. Sekarang kami bisa bersenang-senang. Mereka bahkan meninggalkan kartu kreditnya. Tapi itu terlalu tinggi untuk Molly. Kakaknya selalu dapat segalanya. Seperti biasa, Kate tahu yang harus dilakukan dengan uang. Ini adalah kartu kredit tanpa batas. Sebaiknya Molly pindah dari kamarnya. Kau bisa saja tinggal di bawah tangga. Kau mempunyai semua peralatan. Debunya tebal sekali. Molly harus bekerja keras. Sementara itu, Kate membuang semua barang lama yang tidak diinginkannya. Dia sudah 16 tahun dan siap memulai hidupnya yang manis. Bagaimana dengan pakaiannya? Nah, ini lebih baik. Sekarang dia bisa mulai memilih tempat tidur baru. Kate tahu apa yang diinginkannya. Kartu kredit orang tuanya seperti tongkat sihir yang bisa mengabulkan semuanya. Satu ketukan pada ponsel dan dia punya tempat tidur sempurna. Cukup nyaman, tapi dia masih belum bisa tidur. Baiklah, uang akan menyelesaikan masalah. Kartu kredit itu bisa membayar pria kekar untuk menina bobokannya. Molly menggeledah isi loteng untuk menemukan hiasan yang bisa dipakai. Tali dan papan bisa diubah menjadi ayunan. Tapi dia butuh bantal. Semua masalah ada solusinya. Dia bisa naik ayunan sepanjang hari. Hei, hati-hati. Kat membeli rak, tapi rak itu ternyata tidak ajaib. Kipas bawaan bertenaga kuat ini membuat barang-barang melayang. Sekarang jauh lebih baik. Ini baru sihir. Kotak si kringnya tidak mampu menangani sihir ini. Molly benar-benar menyukai es krim. Karena es krim, dia sering sakit kepala. Pada saat itu, dia bisa melupakan kehidupannya yang sengsara. Selain itu, rasanya lezat. Jadi, dia akan mencari es krim lebih banyak. Wow, sekotak penuh es krim. Apa dia akan menghabiskannya dan tidak menyisakan untuk kakaknya? Ya, dia membutuhkan rak. Jadi, dia harus mengosongkan tempat ini. Apalagi yang bisa dilakukan. Molly harus rela berkorban untuk sesuatu yang baik. Targetnya adalah gagang es krim ini. Dia memakainya untuk membuat rak. Apakah itu potongan es krim? Meja rias baru Kat membuatnya kecewa. Bayangan dirinya tidak terlihat bagus. Apakah itu jerawat di wajah atau wajah di jerawat? Kat ingin memodifikasi pantulannya. Dia hanya perlu memilih yang ingin dilihatnya. Molly berkeliaran di rumah sampai dia menemukan sesuatu yang menarik. Dia pasti butuh laci-laci ini. Dia masih belum mengetahuinya. Dia mulai mengumpulkan semua laci yang ada di rumah. Dia mencatnya dan membuat terlihat manis. Ada sesuatu yang spesial pada laci itu. Wow, lemari dari laci. Kerja yang bagus, Molly. Sekarang dia punya tempat untuk menyimpan barang. Dan tidak perlu membayarnya. Lalu untuk apa lada ini? Seni bagus untuk ketenangan. Dan Molly membuat cermin untuk kamarnya. Dia mau tahu apakah dia cantik dan cermin itu menunjukkannya. Tapi Molly punya kakak perempuan. Dia akan memberitahu Molly seperti apa penampilannya. Molly kesal dengan semua ini. Kat tidak bisa memilih tirai yang tepat. Dia ingin membeli tirai termahal yang pernah ada. Tirai yang bisa dikendalikan dengan aplikasi? Sepurna. Disesuaikan dengan mood. Molly punya banyak sampah di sini. Kertas tidak terpakai. Penghargaan sekolah Squid Game. Dan dia bisa membuang itu. Selalu ada yang tersangkut di mesin penghancur. Wow, pom-pom warna-warni. Cocok untuk kamarnya. Oh, Kat datang berkunjung. Seseorang mencuri dokumennya. Tidak, Molly tidak melihat itu. Akhirnya Kat punya kursi legendaris Woman's Secret di kamarnya. Semua temannya pasti akan iri. Kursi itu mengerjakan semua tugas. Tapi kalau semua fungsi digunakan bersamaan, kau mungkin akan kehilangan kendali. Ini berbahaya. Molly ingin terlihat cantik seperti kakaknya. Tapi tidak diizinkan memakai riasan. Apa itu akan menghentikannya? Dia butuh tas rias. Molly menggunakan kaleng dan bubuk kilau untuk membuatnya. Kamar Kat sangat berantakan. Dia harusnya membersihkannya. Kenapa harus repot? Dia kan punya kartu kredit. Daripada harus membuang sampah, dia cukup memasang karpet merah. Itu sangat mahal. Kalian semua rakyat jelata harus duduk padaku. Hei, kau tidak pantas untukku. Jangan minum apapun saat sedang bermain ayunan. Molly menumpahkan minuman di atas karpetnya. Menutupi noda tempahan adalah ide yang bagus. Tapi tumbuhan harus dirawat, atau mereka akan mulai mengawasimu. Oh, seseorang tolong aku. Setelah Molly mencuri alat rias Kat, dia menemukan banyak barang tidak terpakai. Begitu juga dengan barang-barang yang baru. Kartu kreditnya bekerja bagaikan sihir. Sekarang dia lebih baik dari gadis Bond manapun. Memilih lemari adalah tugas yang sangat penting. Kat butuh sesuatu yang spesial. Seperti lemari pintar tidak terlihat. Lemari itu akan memilihkan pakaian. Luar biasa. Molly kelelahan, tapi dia masih menyedot debu. Penyedot debunya juga kelelahan. Apakah masih membersihkan rumah ini? Penyedot debunya sudah menyedot debu. Dia harus menenangkan diri. Dia menggila. Sebaiknya dimatikan. Dia punya dunia dalam yang kaya raya. Semua payetnya menempel pada hanger. Keren sekali. Hanger disimpan di kamar Molly. Cocok dengan semua barang yang ada. Oh, Molly punya teman baru. Kalau Kat ingin sesuatu, dia selalu mendapatkannya. Kenapa harus berdiri mengambil soda kalau bisa memakai sarung tangan magnet? Sodanya akan datang langsung ke tangan Kat. Dia tidak perlu bergerak. Tapi Molly tidak seperti itu. Dia mengambil sodanya sendiri. Banyak es batu di kulkas ini. Dia ingin membuat sesuatu di kamarnya. Dia membutuhkan kulkas, jadi memasukkan es batu ke akuarium bekas. Ikan Molly tidak bertahan hidup lama di situ. Ternyata Molly butuh air. Tidak ada yang menyangka. Oh iya, sekarang Molly bisa minum soda dingin. Hmm, lezat. Orang tua kalian kembali lebih cepat. Ayah sangat kesal. Karena melihat tagihan kartu kredit, ada yang akan terkena masalah besar. Kita harus menjual semuanya untuk melunasi tagihan ini. Kami mohon, kamarnya jangan diapa-apakan. Tapi ayah tidak bisa memutuskan. Kalian bisa bantu. Kamar mana yang harus dihilangkan? Dan kamar mana yang harus dibiarkan? Banyak ibu hamil yang rela mengantri untuk bertemu Dr. Tom. Beberapa dari mereka sangat kaya dan beberapa sangat miskin. Dan mereka perlu perawatan khusus yang sesuai dengan level pendapatan mereka. Caroline terbiasa dengan benda mewah dalam hidupnya. Semua orang merasa iri padanya. Dr. Tom membuat pembaruannya sesuai dengan pasiennya. Caroline dilapisi dengan merlian. Kat dapat hadiah besar. Dia akan mempunyai bayi yang lebih kaya. Molly datang untuk pemeriksaan. Dia benar-benar gugup. Dia punya mayones di dalam perutnya. Ups, salah kode. Itu lucu. Molly, kau sedang hamil. Oh, oh my God. Terima kasih. Kat tidak terbiasa hidup sulit. Tapi sekarang dia hamil dan tidak bisa mengikat tali sepatu. Caroline yang super kaya juga punya masalah sama. Apakah uangnya bisa menyelamatkannya? Tentu saja pelayan pribadinya akan membantu. Pelayannya menghadapi masalah. Caroline cukup keras padanya. Seandainya ada yang bisa menyelesaikan ini, seperti sandal. Seperti Molly. Asalkan jangan sandal karton. Itu sangat bikin. Sistem keamanan Kat sangat aman. Sistemnya ada fitur identitas wajah. Keren. Tapi Caroline tidak terkesan. Kuncinya punya pemindai jari, pemindai retina, pemindai lidah, dan penguji DNA. Ada banyak fungsinya hingga baterainya habis. Dia hanya bisa membukanya setelah diisi daya. Sistem keamanan Molly sederhana dan aman. Isolasi bukan masalah. Caroline yang kaya harus berolahraga agar bisa berkeliling di sekitar emas batangnya. Sekarang dia sedang bersepeda. Kat juga mau bersepeda, tapi hanya bisa pakai bola. Dan yang bisa Molly gunakan adalah tali. Dia berolahraga dengan baik, tapi sudah berlebihan dan membuat guru karate-nya jadi marah. Dia berada di sini untuk balas dendam. Pergilah dari sini. Caroline belum bisa mengikat tali sepatu. Molly yang melakukannya. para wanita harus saling mendukung. Saya bisa membantu. Oh, benar? Oke. Caroline akan berterima kasih atas pelayanannya dengan memberikan cek sebesar 10 ribu dolar. Molly benar-benar bahagia. Bye-bye. Oh, semua ini sangat mahal. Apa yang harus dia pilih? Bantu Molly memilih yang bagus. Kau hanya bisa makan yang mampu kau beli. Caroline punya kue yang sama dengan kue Kat. Itu tidak bisa diterima. Bagaimana dengan sosis? Saatnya untuk balas dendam. Oh, ini semakin brutal. Wanita hamil punya selera makan yang besar. Ini keterlaluan. Molly hanya mampu membeli bumbu masak. Dan sebenarnya dia suka. Meditasi mengantarkan mereka pada kedamaian dan harmoni. Kat sudah mencapai nirwana. Caroline membayar nirwananya sendiri. Tapi Kat mengacaukannya. Meditasi Kat bahkan mencapai Molly. Molly tidak bisa menemukan kedamaian hati. Dasar orang kaya. Caroline dan Kat membeli bedak bayi untuk bayi mereka. Mana yang lebih baik? Bedak berliannya Caroline atau bedak emasnya Kat? Bedak manapun bisa membuatmu bersih. Caroline menang. Kat tidak bisa membiarkannya. Tunggu. Di mana Molly? Oh, dia di atas rak. Caroline adalah pasien favorit Dr. Tom. Dia membayar semua liburan sang dokter. Dokter selalu memberikan perhatian istimewa dan dia murah hati padanya. Hamil itu tidaklah mudah. Satu konsultasi dengan Caroline bisa membayar satu tahun gaji Dr. Tom. Ini seperti pesta. Hari ini dia selesai bekerja. Pemeriksaan ultrasound menunjukkan keadaan sang bayi. Caroline ingin melihat apa yang dokter sembunyikan. Siapa dokter ini? Itu menarik. Harga dokter Tom terlalu mahal bagi Molly. Dompetnya kosong. Tapi dia sangat kreatif. Pijatan ringan dan bukan konsultasi dokter? Bagus. Molly ingin menghasilkan banyak uang dan dia berhasil. Dokter Tom harus mendapatkan uangnya kembali. Kat dan Caroline bertemu untuk makan siang. Kat sudah punya album foto untuk bayinya. Album fotonya memang keren, tapi Caroline sudah buat akun Instagram untuk bayinya. Molly mengingat nenek moyangnya dan melakukan lukisan buah. Kat dan Caroline pikir itu sangat konyol, tapi sangat mengemaskan. Molly iri pada temannya yang kaya, yang mampu membeli baju bayi yang mewah. Mereka membeli merek dan aksesori perancang. Molly punya kiat hidup menghemat uang yang keren. Oke. Dia cukup mencuci pakaian normal dengan air panas. Tunggu saja dan... Ini dia, baju bayi yang keren. Secara gratis. Menakjubkan. Akhirnya mereka melahirkan. Kau siap menggendong bayimu. Ini sangat mendebarkan. Tapi para ibu membuat dokter bersin. Oh, hebat. Bagaimana mengetahui siapa ibu dari bayi ini? Ayo bantu ibu menemukan bayinya. Berikan komentar kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.